Kita lanjutkan kembali perbincangan saudara terkait dengan penyakit gagal binjal akut yang terjadi di Indonesia dan meresahkan. Bu Sulis pertanyaan tertinggal tadi soal apakah kemudian ini kan obat-obat yang dilarang itu kan sebenarnya adalah obat yang biasa digunakan gitu. Dan kandungan-kandungannya juga sudah dari dulu ada di situ. Tapi kenapa ini bisa terjadi sekarang? Apakah karena dosisnya yang lebih sepengetahuan Anda ya mungkin Anda juga sudah menelitinya. Dosisnya yang bertambah yang menyebabkan terjadi ini atau ada hal lain yang kemudian membuat jadi berbahaya untuk digunakan oleh anak-anak? Ya sebetulnya memang ini masih menjadi pertanyaan kita bersama ya ini pertanyaan sejuta umat ini Pak. Karena kalau pertanyaan dulu nggak apa-apa kok sekarang jadi apa-apa gitu ya. Dan cepat lagi? Iya dan cepat dan ini memang banyak faktor tapi misalnya kita lokalisir adalah itu adalah faktor obat misalnya. Maka memang ada kemungkinan ya misalnya mungkin ada perubahan sources misalnya, perubahan sumber untuk bahan baku. Karena kan bahan baku itu setiap batch itu mungkin kan mungkin bisa berbeda ya atau ada perubahan gitu. Nah kemudian ketika mungkin ya kurang ada kontrol kualitas dari bahan baku tersebut sehingga tidak mengecek adanya cemaran misalnya. Tentu saja perlu di cross-check pada industri farmasi masing-masing ya maka ini mungkin akan menjadi masalah gitu. Jadi mungkin pada batch tertentu jadi mungkin batch yang dulu masih aman gitu. Kebetulan misalnya menggunakan bahan baku dari satu sumber tertentu. Ini misalnya loh mbak kalau misalnya itu bisa terjadi ada perubahan sources misalnya ya. Sehingga kemudian tidak dicek atau kurang dicek karena merasa itu sama. Mbak kemudian digunakan dalam formulasi dan ternyata menjadi ambangnya melewati dari ambang batas. Itu kemungkinan pertama. Kemungkinan kedua mungkin di dalam penyimpanan. Jadi misalnya mungkin obat itu sebetulnya awalnya normal ya memusyarat. Tetapi ketika dipasarkan kemudian disimpan dalam kondisi tertentu misalnya yang kemudian membuat menjadi teruret atau tidak stabil dalam penyimpanan. Sehingga kemudian meningkat atau kader-kader yang semula mungkin kecil menjadi bertambah misalnya. Itu juga another possibility atau salah satu kemungkinan yang lain. Dan juga tentu saja satu lagi adalah mungkin analisisnya juga harus akurat mbak. Karena menganalisis pada bagian awal ketika hanya menggunakan satu komponen ya. Misalnya propilen glukol diukur begitu. Semaranya sementara kalau di produk akhir itu kan komponennya sudah banyak nih. Campuran banyak obat ya atau banyak bahan. Sehingga harus ada metodologi atau metode analisis yang akurat untuk memastikan mengukur secara kuantitatif. Sekali lagi kuantitatif tidak hanya ada deteksi ya. Ada atau tidak bukan. Tetapi jumlahnya berapa. Ini yang saya kira tantangan juga untuk mengukur secara kuantitatif dari cemaran tersebut. Karena kalau itu masih di bawah ambang sebetulnya kan masih bisa diterima. Makanya kemarin badan POM kan sudah memeriksa sekian. Sebagian ada terjumpai ada cemaran tetapi masih di bawah ambang batas sehingga tidak ada masalah. Tetapi ada lima kemarin yang dirilis oleh badan POM ternyata melebihi ambang batas. Oke jadi ini harus dicari tahu juga ya Bu diteliti dengan baik oleh pemerintah. Di proses reformasinya juga ya. Betul. Ibu Zulis kemarin juga Menko PMK sempat bilang ya kalau diawasi juga karena bahan baku ini juga impor. Itu juga berpengaruh Kak Bu? Saya kira hampir 90% bahan baku obat kita mengimpor Mbak. Dan itu berpengaruh juga? Ya sebetulnya gini kita bisa mencegah itu dari pengawasan yang meningkat atau dikuatkan dari mulai dari awal. Jadi barangkali kadang-kadang kami misalnya sudah mendapatkan bahan baku sudah ada sertifikat of analysis dari industri-nya atau dari supplier-nya udah percaya aja gitu. Tidak dicek lagi kan di dalam sertifikat of analysis kan disebutkan ini kemarinnya sekian-sekian itu biasanya ada. Tapi kalau tidak dicek jangan-jangan itu sebetulnya tidak. Baik jadi mungkin saja lemah di pengawasan. Ibu Nur mungkin Ibu Nur ada yang ingin ditanyakan dengan Bu Zulis untuk kedepannya tentunya Ibu Nur. Saya sih ingin tanya sebenarnya apa sepenyebab yang bisa bikin gagal pinjal pada balita seusia anak saya itu? Ya itu yang masih kita cari Bu Nur. Karena memang ternyata riwayat dari masing-masing korban itu bervariasi sekali. Oke kebetulan ada yang menggunakan sirup ada yang mungkin ada yang tidak seperti Putra Bunur kan mungkin sedikit menggunakan sepuluhnya menggunakan puyar misalnya walaupun ada sirup vitamin juga ya. Maka itu memang harus digali lagi begitu. Dan saya kira pemerintah ya Kemenkes maupun Badan Pong ini masih sedang dalam usaha yang sangat keras untuk memastikan lagi penyebab dari gagal ginjal aku. Dan sementara ini ya usaha awalnya adalah tadi salah satunya mengawasi dari produksi di industri farmasi dan juga mengawasi tentang penggunaan obat-obat yang berbasis sirup yang diduga mengandung kemaran. Bu Nur tentu ini adalah hal yang sangat menyedihkan begitu. Apa yang kemudian Anda harapkan bisa dilakukan atau harapan Anda kepada pemerintah terkait dengan kejadian yang luar biasa ini? Harapannya semoga penyebabnya itu segera ditemukan dan semoga kalau memang ada anak yang terkena itu segera dapat penanganan dan solusi untuk penyembuhan. Itu aja. Baik. Ada hal yang dikhawatirkan mungkin ada yang Anda khawatirkan juga ke depannya begitu? Karena penyakit ini itu penyebarannya terlalu cepat. Baik. Bahkan kita sendiri kan nggak tahu kita salah makan apa, obat apa, tiba-tiba saja dia langsung kayak gitu. Itu aja yang bikin shock para orang tua kan seperti itu. Baik, baik. Bu Zulis, terakhir. Apa yang harus dilakukan oleh pemerintah saat ini? Apakah dengan menyetop saja peredaran obat-obat itu artinya sudah boleh dikatakan cukup menenangkan publik? Saya kira justru mungkin akan membuat kegaduhan juga sebetulnya kalau tidak selektif dalam cara untuk menghentikan. Karena kan sebetulnya saya yakin tidak semuanya, semua bentuk sirup itu pasti akan memiliki resiko cemaran yang seperti itu. Karena yang beredar adalah semua sediaan cair begitu ya. Padahal yang sediaan cair itu kan sebenarnya macam-macam, Pak. Tidak hanya sediaan sirup yang diduga mengandung atau mungkin mengandung cemaran tersebut. Sehingga mungkin saya kira kita masih menunggu walaupun pemerintah sudah secara proaktif sekali ya, sudah merilis ada 102, itu kita tunggu masing-masing perlu dicek lagi. Apakah memang mengandung cemaran yang di atas ambang atau tidak. Kemudian kalau memang ingin melihat kausalitasnya tadi ya, karena Bunur kan ingin tahu sebetulnya apa gitu ya. Kalau kita mencoba melokalisir pada obat maka 102 itu harus dicek dulu. Apakah memang mengandung cemaran yang melebih ambang batas. Lalu misalnya dari sekian yang melebih ambang batas harus di cross-checkkan lagi kepada penggunanya. Maka benar penggunanya itu memang mengalami gejala-gejala yang diduga adalah akibat intoksikasi atau kerakunan dari nyawa yang di etal-glycol. Baik, keputusan yang tepat yang harus diambil oleh pemerintah terkait dengan hal ini untuk meredakan kegaduhan yang terjadi di masyarakat dan kekhawatiran para orang tua tentunya. Profesor Sulis Ikawati, Guru Besar Farmasi UGM, terima kasih atas waktunya. Ibu Nur Amalia Amalah, terima kasih juga atas waktunya sekali lagi kami mengucapkan duka yang mendalam atas kehilangan Anda dan juga keluarga. Semoga selalu dikuatkan Ibu dan keluarga. Terima kasih Ibu-Ibu, sehat selalu.